Oke halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Gamer Tua Oke akhirnya kita tiba saatnya di Lost Kingdom ya Lihat, disini waktunya ada 57 hari, 58 lah Oke langsung kita aja, saya juga ini baru buka ya jadi belum tau apa-apa Kita langsung teleport aja Oke, teleport Kita klik Nah jadi kita restart permainan lagi ya, lihat Oke jadi seperti ini Lost Kingdom ya, kamu lihat disini Nah kamu bisa lihat, petanya seperti ini Inilah Lost Kingdom ya Kingdom lain udah banyak Disini Lost Kingdom Nah seperti ini Seperti ini ya Nah jadi Dan petanya pun berubah ya, koordinatnya lihat 105, berarti nanti 106 Lost Kingdom lainnya ya Jadi baru 5 yang membuka Lost Kingdom baru 5 ya Nah di Lost Kingdom ini yang kamu harus tau Tadi saya udah lihat-lihat ya, sebentar Di sini itu ada jangka waktunya ya Ada jangka waktunya Jadi nggak selamanya di Lost Kingdom itu Jadi ada periodenya Lihat disini 57 hari 17 jam ya Jadi 58 hari lah 58 hari 8 Kingdom untuk memperbutkan yang terhebat Tentu yang terhebat ada di mana ya Yang terhebat ini di pusatnya, di zona 3 Kalau kita bisa sebutkan Di Kingdom lama itu zona 3 disini Nah ini namanya apa ya Bukan Lost Temple ya Great Ziggurat Great Ziggurat All Damage Semua Damage 3% Semua Damage Reduce 3% Kalau ditambah Richard ini sangat mantap ya Dan lihat bonusnya 3 jam 50 Berarti ini berapa ya Wah sangat lama sekali lah Ini 5 ribu Sangat tidak sekali Nah sebelum saya membahas Ke Great Ziggurat ini Kita udah tau ya Disini kan ada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah yang banyak bertanya itu Berapa aliansi sih yang bisa masuk ke Lost Kingdom Setiap Kingdomnya Yang ideal itu 4 ya Yang ideal 4 Karena apa? Karena disini ada 4 gate ya 1, 2, 3, 4 Yang ideal 4 Jadi setiap aliansi nanti punya jalan keluar Setiap aliansi punya jalan keluar Nah tapi Untuk aliansi di luar 4 besar pun Sebenarnya bisa masuk ya Bisa masuk Ya ini sih gimana persetujuan dengan Dari Kingdom tersebut ya Tentu kan tiap Kingdom punya kebijakan yang berbeda Lihat disini Ini Tiger K39 ya Kalau tidak salah Nah ini lihat disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 6 yang masuk Nah kenapa ini yang aliansi kecil-kecil ini masuk? Karena ini tempatnya sangat sempit ya Menurut saya terbatas Nah mereka disini Sebenarnya hanya ini Aliansi kecil ini hanya menurut saya itu memperebutkan ini Lihat Kamu lihat ya Mereka itu memperebutkan ini Lihat Karena apa? Hadiannya itu sangat menarik Lihat barbariannya sampai level 40 Pengen aja Barbarian level 40 Kalau hero kamu masih kentang Tentu akan sangat sulit ya Barbariannya level 40 Croplane lihat Level 9 Logging cam 9 Semua 9 ya Kita lihat batu 89 berapa Mungkin harus bertahap dulu ya Ini level 6 Sama aja sih sebenarnya ya Level 7 lah Kita coba level 7 Belum ada Jadi seperti itu Jadi yang membedakannya itu Jadi untuk leveling tentu akan lebih cepat Karena apa? Karena Level Barbariannya pun sampai 40 Jadi level kita akan cepat meningkat Sangat bagus Untuk yang punya lohar Bodeka Ataupun Belisarius ya Ataupun Chow Chow dan Minamoto juga bagus Karena dia punya khusus barbarian Nah lanjut ya Pembahasan saya Ini kan ada 4 Jadi tiap aliansi itu Yang keluar itu 4 ya Yang keluar 4 Berarti 8 x 4 itu 32 aliansi 32 aliansi Terkuat ya Disini ada 32 aliansi Nah nanti kan ini jadi jurnanya 1 4 32 ya Itu 4 Nah disini udah saya hitung 1,2,3,4 Ini berapa kan ya 4,4,4,4,4,4 Ini ada 8 Ini ada 4 ya 1,2,3,4 Nah jadi disini itu ada 16 Di zona 2 itu ada 16 Disini ya Disini itu ada 16 gate Jadi hanya 16 Aliansi terkuat Yang bisa masuk zona 2 Apa setiap Kingdom 1 ya Tentu gak tentu Gimana pertandingannya aja Kita lihat aja pertandingannya Kayak gimana Tapi tiap aliansi itu Cuma Cuma Ke zona 2 itu 16 Dan Nah dari zona 2 16 Tentu kita masuk Nanti ke zona 3 Disini Ya disini kan zona 3 nya disini Disini ada Kamu bisa hitung sendiri Disini ada 8 1,2,3,4,5,6,7,8 Nah 8 Dan disini kan Memperbutkan Grade Jigurat ya Grade Jigurat 1 Dan disini ada Strom Cittadel nya itu Ada 4 Jadi dari 8 yang masuk Hanya 4 yang punya Storm Cittadel ya Oh gitu Jadi Cittadel nya beda-beda Hanya 4 Yang punya Cittadel Kalau aliansi kamu kuat Ya tentu Kamu bisa kuasai Sebanyak mungkin Cittadel Seperti itu Tapi Menurut saya Kalau Lost Kingdom itu Gak akan terlalu ada Yang dominan ya Kenapa Karena Ya Hampir semua Banyak T5 Dan juga Contoh lah Kamu punya Aliansi kamu Powernya gede Aliansi lain Powernya di bawah kamu Tapi kan ini Game strategi ya Semua bisa terjadi Bisa aja yang Aliansi kecil Kecil itu kan Berteman Gimana lidernya aja Menjalin kerjasama Untuk menghancurkan kita Karena apa Ingat Game ini Kita itu gak bisa Standby 24 jam ya Kita ada waktu istirahat Dan di waktu istirahat itu Biasanya Player lain itu Yang Ini ya Melawan kita Waktu kita tidur Atau apa Jadi makanya itu Sebisa mungkin Kalau aliansi itu Jangan pul satu negara Menurut saya Karena Biar ada yang Istilahnya itu Meronda ya Dari Kalau Amerika Bagian tidur kan Kita bangun Pagi ya Seperti itu Jadi terus bergantian Jadi aliansi kita Akan lebih aman lah Nah sekarang Setelah disini ya Tersaring semua Disini tersaring Kita akan berbicara Tentang hadiahnya ya Tadi udah ada yang Itu kita lihat Yang disini Hadiah-hadiahnya Seperti apa sih Ini Aliansi Honor Ini gak ada hadiah ya Tiga per menit ya Kingdom Honor Jadi nanti Mungkin poinnya Kita dihitung Poinnya Lihat Aliansi Honor Kingdom Honor Hadiahnya itu Lihat 60-100 jam Bayangin aja Kalau bangunannya sih Ini mirip Dengan Colosseum ya Colosseum yang ada di Roma Mirip lah Ini Hadiahnya itu Sangat bagus sekali ya 60 menit 100 jam 100 Wah Kalau gate-nya Kita lihat 30 menit 100 ya Sangat bagus juga Ini hadiahnya Sangat-sangat Mengiurkan ya Sangat-sangat Mengiurkan 30-50 Sangat mengiurkan Untuk gate Semua sangat mengiurkan ya Yang banyak itu kan Di jenis 1 Seperti ini Kalau di kingdom lama itu Kita biasanya Srain ya Srain of war Srain apalah Ini lihat Attacknya Hieron Kalau kita sim Sepertinya Srain of war Yang seperti ini ya Kalau attack 3% Kalau gak salah Srain of war itu Kita lihat Sama sih ya Cuma beda-beda Ini aja Lihat Rally capacity Di keren banget ya Circle of courage Rally capacity itu Naik 10% Rally terbesar itu 22 juta ya Naik 10% Jadi kamu bisa Ngerally 2 juta 200 ribu Dan Aldebs naik 3% Apalagi ditambah Arab Jadi naik 8% Wow Sakit sekali ya Sekalian ngerally Abis itu kota Jadi untuk Liat game itu Emang Menurut saya sih Arab yang terbagus Kenapa dia Rallynya itu Dia naik 25% ya Dan juga Attack ke barbariannya Itu naik 10% Jadi disini kan Ini bangunan barbarian Semua Jadi kalau kamu Saran saya Kalau bisa ganti Kalau udah masuk Class King 6 Untuk Juga kamu pun Masih punya role Pengganti Ya ganti Ke Arab aja Karena Damagenya Ningkat ya Naik Ya itu Untuk pemain Penentu sih Di aliansi Aliansi aja Pemain-pemain Besarnya Yang penentunya Saran saya Pindah ke Arab Ya kalau pemain Gratisan macam saya Pelengkap Ya Pak aja lah Bebas Ini hadiahnya Seperti itu ya Sangat-sangat bagus Ini Honor lah Seperti ini Honor Jadi yang ada Hadiahnya itu Kayak bangunan Gini nih Ini kayak Yang di Yunani Ini rupa-rupanya ya Temple Tempelnya Sanctuary March 70% Jadi sangat-sangat Booknya itu Sangat-sangat bagus ya Ya gak beda jauh sih Tiap aliansi Gak beda jauh Nah ini Kalau ini Menurut saya Bangunannya Menyerupai Inca ya Yang di piramida Atau apa Namanya Seperti itu Nah ini 5% 5% Bagus sekali Jadi sebanyak mungkin lah Seperti itu Jadi itu ya Untuk hadiah-hadiahnya Kamu udah tau Yang di bangunan Gak ada hadiahnya ini Cuma ada apa Cuma Ya yang seperti ini aja Jadi nanti Ini semakin tersaring Kesini Beberapa menitannya Dan Ya kalau proses pembangunannya Sih sama Lihat Gak ada bedanya Gak ada bedanya Bangunan atau apanya Kalau di aliansi Kingdom saya sih Ini Ada 4 ya Ada 4 aliansi Jadi Jadi tiap aliansi itu Disini baru 1 Beda-beda lah Kebijakannya Karena ini pun Waktu opennya itu Sangat lama ya Masih lumayan lama Saya gak tau Berapa lama Itu unopened ya Bayangin aja Ini Disini udah Pass level 4 Kan kita mau Open Lost temple itu Pass level 3 ya Ini pass level 4 Berarti lebih kuat Dari pass level 300 temple Pass level 4 Disini Pass level berapa 5 mungkin ya Pass level 5 Lihat levelannya Saya gak tau Gimana ini lawannya Tentu Kalau gak punya T5 Akan sangat sulit ya Pass level 5 Ini pass level 6 Pass level 6 Bayangin aja Gimana kekuatannya Ya seperti itu Jadi Kalau aliansi kamu Udah mau terbuka Ya Saran saya Carilah tambahan Anggota yang kuat Kemana aja Promosikan dimana aja Mau di facebook Atau dimana aja Promosikan Karena apa Ya kita butuh Player-player kuat Dengan opener rally Yang besar Untuk mengalahkan Bangunan-bangunan Seperti ini Oke mungkin demikian Video dari saya Jangan lupa Untuk subscribe Channel youtube Gamer Tua Dan jangan lupa Untuk gabung Di grup ROK Indonesia Di facebook Nanti linknya Saya taruh Di deskripsi Untuk Mengetahui Info-informasi Terupdate Seputar dunia ROK Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih